Peringati Hari Anak Nasional, PLN Jawa Timur ajak anak yatim duafa bermain di taman hiburan dan berikan peralatan sekolah. Menyebut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, PT Kereta Api Indonesia meluncurkan potongan harga panjat pinang, panjat diskonnya pinang untungnya. PT Kereta Api Indonesia daerah operasi 8 Surabaya menyediakan 3.361 tiket dengan membayar 79 persen dari harga normal. Lukman Arief, manajer humas PT KAI Daub 8 Surabaya pada Rabu 14 Agustus mengatakan, ribuan tiket tersebut dapat dibeli pada 16 hingga 18 Agustus. Tiket promo ini untuk keberangkatan tanggal 17 hingga 31 Agustus, dari Surabaya dengan tujuan Jakarta, Yogyakarta, dan Purwokerto. Promo tiket ini berlaku untuk pembelian di sejumlah jaringan resmi seperti KAI Akses dan agen resmi yang ditunjuk KAI. Namun tidak berlaku di loket dan loket box. PT KAI Daub 8 Surabaya menghadirkan promo panjat pinang. Panjat diskonnya, pinang untungnya, dengan berbagai kelas kereta dan juga berbagai kota tujuan. Diharapkan dengan keberadaan promo panjat pinang tersebut, dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kereta api selama mereka berpertihan, khususnya di bulan Agustus ini, dan juga memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Inggrisah ke-79. Diluncurkannya program ini sekaligus sebagai wujud layanan prima dan apresiasi PT KAI bagi masyarakat. Untuk menikmati dan mendapatkan tiket promo ini, masyarakat diminta mencermati syarat dan ketentuannya, sehingga dapat melakukan perjalanan sesuai yang ditentukan dengan nyaman dan aman. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Rayakan Hari Anak Nasional, Serikandi PLN Jawa Timur ajak anak jalanan nonton bareng film dan bagikan makanan sehat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.